Komnas HAM memeriksa Baradae atau Richard Eliezer dan juga Erjen Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Nofrian Syah Yuswa Huta Barat alias Brigadirje di Markas Komado Brimob Kelapa II Depok pada Jumat hari ini. Pemeriksaan Verdi Sambo di Mako Brimob sudah disepakati oleh pihak Komnas HAM dan juga Kepolisian. Kadibumas Polri, Erjen Deddy Prasetya mengungkapkan alasan pemeriksaan pada Baradae dan Erjen Verdi Sambo dilakukan bersamaan. Deddy mengatakan pemeriksaan ini dijadikan di satu tempat agar Komnas HAM tidak bolak-balik. Sejak ditetapkan menjadi tersangka, Verdi Sambo ditahan di Mako Brimob, sementara Baradae ditahan di Rutan Barat Skrimpol, Rijakarta Selatan. Erjen Deddy menuturkan Baradae dan Erjen Verdi Sambo tak akan dikonfrontir oleh Komnas HAM. Komnas HAM sendiri menunjuk tiga komisionernya untuk memeriksa Verdi Sambo dan juga Barada Eliezer. Tiga komisioner yang datang, yaitu Ketua Komisioner Komnas HAM, Ahmad Taufandamanit. Kemudian Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan BK Ulung Habsari. Dan yang terakhir adalah Komisioner Bidang Penyelidikan dan Pengawasan, yaitu Hoyrul Anam. Komnas HAM juga membawa beberapa anggota lainnya ke Mako Brimob. Rombongan Komnas HAM sudah tiba di Mako Brimob sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan empat mobil. Setibanya di Mako Brimob, rombongan Komnas HAM langsung masuk ke kawasan steril untuk melakukan pemeriksaan.